Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Panuraya Malam. Pemirsa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ADK Cah, mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kader penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Di Banyu Resmi, Pemirsa Kabupaten Garut, ADK Cah mengatakan pemahaman empat pilar kebangsaan harus berangkat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ADK Cah, mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kader penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di desa Sukaratu, Kejamatan Banyu Resmi, Kabupaten Garut. ADK Cah mengatakan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI DAPI Neka Tunggal Ika harus berangkat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Lalu ke lingkungan tinggal, sehingga tujuannya nanti kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat dapat terjaga dengan baik. ADK menambahkan para kader tim penggerak PKK ini mempunyai peran kebangsaan yang sangat strategis di tengah masyarakat. Dengan 10 program PKK yang salah satunya pengalaman dan juga penghayatan Pancasila. Bahwa empat pilar kebangsaan ini benar-benar perlu pemantapan di kalangan keluarga, jadi berangkatnya dari keluarga dulu, kedua di lingkungan, sehingga tujuannya nanti kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat, apa, pendesaan itu akan terjaga dengan baik. Humas, DPR Povisi, Jawa Barat melaporkan.